Ini dia hasilnya. Kita mulai dengan Halid 8 tahun Goa. Abi Amir berkomentar untuk Halid. Keinginan menjadi keluarga Allah itu sangatlah luar biasa. Selanjutnya kita menuju ke Esan, 6 tahun Batam. Esan hari ini semua jawaban benar kecuali soal terakhir. Namun bacaannya semangat, suaranya lantang dan merdu. Selanjutnya Azka, 7 tahun Jakarta. Semua jawaban benar, lancar. Nggak pakai mikir berarti hafalannya pun kuat. Selanjutnya Aida, 7 tahun Ternate. Semua jawaban kamu benar. Tapi tadi ada mat yang kurang panjang. Di akhir kata mat Tobi'i tadi pun terasa ada hamzahnya. Karena kamu seperti ada penekanan di akhir ayat. Selanjutnya Filzah, 5 tahun Nepok. Filzah hari ini penampilannya bagus. Semua benar jawabannya. Dan dalam usia 5 tahun, Besik Mahrosnya luar biasa. Selanjutnya Ula, 5 tahun Mesir. Karena bila berkomentar, semua jawabannya benar. Bacaan kamu pun bagus. Tapi perhatikan huruf Ro. Dan terakhir Fika, Banyuwangi. Untuk Fika catatannya, urutan surat. Untuk penghafal Al-Quran harus tahu. Jadi perhatikan huruf Ro untuk kamu adalah urutan surat dikuatkan lagi. Hal atakah hadithu junud. Tanazzalul malaikatu wawuhu fiha biizni Rabbihim miakulli'am. Walaupun berat, langsung saja. Dewan juri sudah memutuskan. Satu di antara dua anak di hadapan kita harus pulang bersama dengan orang tuanya. Bagaimana dengan orang tuanya? Fika anak soleha Mempunyai cita-cita Ingin menjadi dokter Karena di kampungnya Belum ada satupun dokter Mungkin Terbersih Dalam benaknya Kakaknya tercinta Tidak bisa tertolong Karena bantuan medis Belum bisa terlalu cepat di daerahnya Fika insya Allah Cita-cita kamu menjadi dokter Yang penghafal Al-Quran Akan segera terwujud Kita doakan yang terbaik Untuk hari ini bersama dengan grup yang ketiga Saya pamit undur diri dulu Besok kita akan bertemu dengan Tujuh peserta lainnya Kami pamit Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!